Nama aku Atar Aku mengenal olahraga ini karena apapaku yang menempurninya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Kita siapkan dulu ya Halo teman-teman jadi sekarang aku pelatihan bareng papa Dan pemalip jadi sekarang aku mau persiapan dan membaju ke sana Jadi untuk motocross sendiri saya berkecimpung di dunia motocross dimulai tahun 2016 Itu untuk mengantarkan Atar di balapan motocross itu Dan Alhamira dari mulai 2016 prestasi Atar semakin membaik Aku suka motocross karena dulu main sepeda Jadi suka gitu Suka lihat papa balapan motocross jadi suka Jadi sebelum kita melanjutkan ke latihan Ada baiknya kita mengetahui apa saja safety gear yang dipakai untuk Atar nanti ya Itu diluar dari fisik sama sepeda motor juga ya Persiapannya tentu harus pakai safety gear ya Karena kita nggak mungkin bahkan bisa menggunakan motocross tanpa safety gear ini Oke nanti saya akan perkenalkan satu persatu set safety gear apa aja yang akan dipakai oleh Atar Oke dimulai aja ya Ini kita dimulai dari bawah Dari sepatu dulu Sebelum kita pakai sepatu Kita udah pakai inner Inner suite Langsung kita pakai kos kaki Kos kaki motocross itu emang beda Kos kakinya Dia lebih tebal Lebih panjang Setelah kos kaki Kita akan menggunakan sepatu Nah sepatu ini sangat paling perlu ini Ini karena dapat melindungi dari cedera engkau Ini Jadi kita nggak mungkin kaki akan nekuk Kalau pakai sepatu ini Karena ini ada batasannya Ini sangat berguna untuk menghindari cedera kaki Sudah gitu kita pakai ini Keni Ini pelindung lutut Pelindung lutut ini juga Yang akan digunakan oleh Atar Untuk melindungi dari cedera lutut Karena biasanya kalau jatuh Kita tumpuan yang pertama Antara lutut lutut Nah yang kedua Sikut ini Elbow Elbow Biasanya kalau orang jatuh Tumpuan yang paling pertama Kalau nggak lutut Elbow ya Resiko Ini Elbownya juga Sama yang digunakan Atar Dari sini mungkin naik ke atas Kita ke Body protector Body protector ini Akan melindungi kita dari Depan Karena Kipratan tanah Atau batu Dari depan Sangat Sering terjadi itu Makanya Ini pelindung untuk Bagian dadanya Dan ini untuk Bagian belakang Punggung Ini glove Glob Ini buat sarung tangan Aja kan Dengan memakai glove Aja Ini tangan kita Masih bisa kepalan Apalagi kalau nggak pakai glove Mungkin udah pada lecet Ini celananya Tensnya Sebetulnya sih Bahannya biasa Biasa aja Tapi pelindungnya udah ada Di sini semua Ini juga Bajunya Bajunya bahannya Ya tipis-tipis aja Justru kalau tebal Dia akan gerah Cepat gerah Cepat panas Makanya bahannya Harus yang enak Untuk gogo ini Kacanya bukan dari kaca Tapi kayak plastik Dan ini Frame juga harus Lentur Untuk menghindari Nanti kalau misalnya terjatuh Kalau nggak lentur Itu ini yang akan Melukai Untuk melukai Untuk mata kita Dan yang terakhir Sintinya Helm Helm ini Sangat-sangat Membantu Dalam mengatasi Apa Dari cedera Gitu kan Dan helm ini Cilihannya banyak Sebetulnya Bahannya juga banyak Ada Bahannya Yang dari karbon Itu yang paling terbaik Dan busanya juga Sangat Itu Yang terbaik Pokoknya Untuk semuanya Jangan coba-coba Berani Masuk sirkuit Tanpa perlengkapan Ini semua Itu aja mungkin Dari saya Oke Kalau gitu Mari kita siap-siap Ini Semuanya akan dipakai Oleh atar Kalau berlatih Ya seneng Seru Sama Berlatih Sama teman-teman Misalnya bareng Kak Chika Sama Gabriel Sama Larka Sama Atala Sama Alip Juga Banyakan Seru Terus Pas Senengnya Kalau lagi balapan Kalau juara Terus Terbetulan Atal itu dulu Waktu dari Dari Masih kecil Dari umur 3 tahun Dia udah-udah Mulai Suka Olahraga roda 2 Sepeda jadi dari mulai usia 3 tahun itu dia sudah mengenal apa arti kompetisi dia sudah dikenalkan perlombaan sepeda pushbike nginjak 4-5 tahun dia sudah mulai BMX balapan roda 2 sepeda BMX nah di usia 5 tahun dia sudah saya perkenalkan ke motocross tapi hanya sebatas perkenalan saja 5 tahun pas nginjak 6 tahun dia sudah mulai saya balapan di Kejurda dulu Kejurda Jabar Alhamdulillah dari situ dia sudah bisa podium 2017 dia sudah bisa ikut Kejurnas dan 2018 Alhamdulillah juara nasional 50 cm paling berdasa papa karena suka ajarin dari kecil sampai sekarang Tentu saja untuk pendidikan itu lebih penting ya saya sempat mengajukan juga bikin surat ke disdik agar supaya sekolah bisa memberikan kelonggaran buat atar saat-saatnya buat latihan dan balapan karena latihan sama balapan ini sudah lumayan menyita waktu latihan itu bisa sampai dua sampai tiga kali per minggu terus saya berusaha sekolah sama prestasinya juga prestasi bahatnya juga diseimbangkan oke sebelum lanjut latihan ini biasanya Atan melakukan dulu pemanasan atau stressing ya kita pemanasan di tangan dulu kayak gini 123456790 sini di lenturin dulu otot-ototnya nah lurusin oke ke atas ke bawah oke lanjut lututnya sama apa pergangan kakinya nah siap udah kira-kira udah mulai lemas udah mulai lentur kita lanjut ke riding style ya kita akan menerangin dulu cara berdiri yang benar cara jumping yang benar ya oke oke akan naiknya dulu tay sini saya akan menerangkan teknik dasar saat mengendarai motor untuk yang pertama mungkin kita akan yang benar-benar dasar untuk mendapatkan speed di track lurus bodinya harus gimana tayo udah ngerti ya ini udah buat-buat-buat ngejar kecepatan speed kita emang harus berdiri kalau kita duduk justru barang kita cepat sakit karena ada apa eh pantulan dari suspensi dari jok motor ini sendiri itu untuk 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 di track lurus ya untuk belok untuk belok misalkan mau kita mau belok ke kanan nih atau ke kiri ya kalau belok ke kiri ya belok ke kiri nah posisinya oke jadi untuk posisi untuk saat belok posisi duduknya juga di depan nah ke depan ini nanti belok ke kiri ini dia motornya miring gini untuk kaki kiri sudah siap-siap untuk siap-siap untuk menahan saat apa nanti kalau misalkan licin agak slide dikit nah dan begitu pun untuk sebaliknya belok kanan nah sama gitu ya untuk belok dasar saat akan masukin jambingan gimana tayo udah mau mau masuk jambing ini ini jambing depan atau udah mau mau posisi mau masuk jambing nah untuk ini jambing ini kita tidak boleh badannya terlalu ke belakang tidak boleh terlalu ke depan juga dia harus fleksibel nah gitu ya tapi ada kalinya kita perlu badan harus ke depan ada badan harus kebelakang memang ada-ada-ada saatnya kita perlu seperti itu di saat kita kekurangan power atau kelebihan power itulah dibutuhkan apa posisi badan di antara depan dan belakang itu mungkin itu aja untuk dasarnya aja untuk selanjutnya kita akan lihat antara latihan ya oke event yang terberat itu event bos karena susah gitu lawannya tracknya susah licin hujan-hujjan besar tapi Alhamdulillah aku membuahkan hasil aku bisa mendapatkan motor ini dan juara Jepodium satu testasi aku yang satu balapan di Jurnas di Bali Alhamdulillah juara satu Jurnas terus yang kedua balapan bos Alhamdulillah juga bisa menangin motor yang ini yang ketiga juara umum potret menurut aku papa pelatih yang baik karena ngajarin aku dari kecil sampai sekarang cuma galak kalau ada kesalahan ya diomongin dong aku alhamdulillah mama papa senang lihat aku kalau bermain motocross gitu kalau balapan juga latihan pokoknya selalu mendukung aku untuk atar sendiri kesulitannya mungkin apa ya waktu masih kecil ya masih di kelas 50 cc dia di usia 7 tahun mungkin 6-7 tahun dia kan kebiasanya harus deket sama mamahnya saat di sirkuit pun gitu kan tapi untuk menghadirkan mamahnya sendiri kadang-kadang itu juga merigikan buat atar karena sifat kekanak-kanaknya suka ada kolokan gitu kan kalau ada mamahnya beda lagi kalau sama saya berdua lah dia bisa lebih serius tapi kalau ada mamahnya beda makanya setiap latihan kalau masih kecil berusaha untuk mamahnya tidak ada tidak datang apa balapan juga gitu untuk menghindari itu apa sifat kekanak-kanakannya apa atau kolokan gitu biasanya penonton menyukai apa setiap pembat itu berbeda-beda ya mempunyai gaya style yang berbeda gitu biasanya dari jumping dari belokan gitu dari gaya cara apa driving position-nya ya style-nya beda itu setiap orang mempunyai karakter masing-masing dan mempunyai daya trik masing-masing ya Alhamdulillah selama ini atar salah satu yang bisa dibilang pembelap entertainer kata orang ya dia bisa menghidur penonton mulai dari jumping dari belok dan untuk jumpingnya sendiri yang disukai sama atar tuh salah satunya kayak scrub atau no foot kayak gitu one hand kayak gitu scrub itu sebetulnya bukan gaya tadinya scrub itu saat militasi jumping supaya motor tidak terlalu mumpul jadi dengan scrub motor tidak loncat tapi mendasar gitu jumping yang mengangkat terbang cuman tidak terlalu mumpul jadi dia mendasar gitu nah jadi sekarang saya akan menerangkan untuk kantor tanah disini ya ini kantor tanah disini karena semalam udah diguih hujan katanya kata yang pemilik ini sirkuit ya bisa dikatakan ini lagi enak-enaknya tanah lumayan ada keras tapi ada gembur-gemburnya makanya mereka pasti seneng kalau kalau lihat kantor tanah seperti ini dan untuk handicapnya sendiri ini ada dah ini ini double itu juga masih triple itu triple ini kita masuk ke roller ini roller ini nah ini roller ini ini akan masuk ke table tapi ini lebih ke tempat kecil ini ya langsung ke single single nah untuk bisa melewati handicap seperti roller ini dibutuhkan kekuatan tangan dan kaki tangan dan kaki karena posisi sangat menentukan itu ya posisi sangat menentukan kalau kita lengah sedikit saja mungkin kendaraan akan susah untuk dikendalikan itu ya untuk roller nah untuk camel sendiri ini camel nah ini Atan lagi sedang memasuki camel ya nah itu untuk memasuki camel itu bisa dikatakan minim resikonya kalau untuk di camel ya karena camel itu akan jumping dan mendarat di atas jadi tidak ada apa hentakan yang begitu kan enggak untuk di camel ya nah itu jumpingan paling aman sebetulnya kalau-kalau camel nanti kita akan lihat tips untuk bisa melewati jumpingan dan untuk stylenya sekarang setiap rider itu beda-beda stylenya saat akan melewati handicap seperti itu ada yang dimiringin ada yang lurus-lurus aja dan sebagainya nanti kita lihat dari gaya-gaya masing-masing pembalat ini ya jadi sekarang saya mau latihan yang tadi mau di moto ini ya jadi sekalian mau latihan mau di tempat start nih saya mau nerangin satu persatu nih motornya ya dari mulai sini dulu ya ini yang tiga ini sama nih yang tiga ini motornya 65cc ya paling kencang punya siapa sih wah jadi gini ini 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 semuanya satu kelas ini bertiga 65, 65, 65 Gabriel, Acar, dan Narka motor ini 65cc jadi kalau 65cc itu pengendaranya maksimal 12 tahun ya kan pertama balapan usia 9 tahun 10 tahun dia masuk kelas 65 novice 11 tahun 12 tahun dia baru pro nah ini udah-udah pro semua ini ya oke lanjut ini ini motornya 50cc nih 50cc usianya berapa tahun nih 6 udah 6 mas 7 kan kemarin ya jadi untuk motor 50cc ini maksimal 8 tahun yang terakhir ini 85cc pembalapnya 13 tahun baru jadi 8 tahun naik 9 tahun ke 65 13 tahun naik ke 85cc itu aja mungkin ya udah siap? siap ayo hidupin motornya ya yuk love go 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 9 10 10 19 10 12 14 Menurut aku, sifrit yang keren dan seru itu di Subang, di Gunung Nyomot, sama yang kedua di sini, di Bekasi, di jalan wisata. Aku pernah jatuh, matah tulang, tangan sebelah sini, dan pernah gigi, copot, terus dijahit, terus pakai kawat, tapi ini tidak membuat aku patah semangat. Harapan aku kalau sudah besar, ingin jadi pembalap nasi sana, mudah-mudahan bisa jadi pembalap dunia juga, bisa ikut balapan SDP di luar Indonesia. Mati, 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 ayo brother, kita main seru-seruan yuk, kita skill, jalan, kita angkat lapang, satu-satu, satu-satu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!